Dari lahir, udah keren, dari lahir, udah keren Gua kecil, 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 gua kecil Terima kasih Dito Ini ya, ini aku suka bingung dengan mama-mama sibuk seperti Mesha gini ngatur waktunya gimana Sekarang kan anak ada dua, sekolah dan lain sebagainya, suami juga diurus pastinya Kerja masih tetap ngemsi di mana-mana, off air kenceng juga, televisi kenceng juga Nah terus olahraga seminggu masih empat kali tuh Terus website juga masih kan ini sama temen-temen nih, momswithmoms Momswithmoms.com masih jalan teh, iya satu tahun ini beneran kita mau ulang tahun Pas, ah di anniversary ya Jadi, itu gimana ini? Ini pasti pertanyaan biasa Karena banyak banget media selalu kalau kita wawancara selalu yang gimana Tapi gua pengen tau, karena aku cuma satu job kayaknya pulang keluar gini Tapi teh kan sebenarnya kita bisa delegasiin Jadi kalau momswithmoms ini kebetulan kita udah hire orang, alhamdulillah Jadi, misalnya kita lagi gak sempat nulis artikel nih, si orang yang manage web kita tinggal nelfon Mbak ada yang mau di-share gak di Instagram sama di web apa yang mau di-share nih? Kemarin kan baru jalan-jalan nih ke Malang bareng, kan aku liburan bareng Aku lihat terus dulu ya Nanti apa nih yang mau di-share nih tentang apa segala macem Dia tinggal wawancara gitu Oh iya, jadi ide besarnya secara general dari kalian Konsepnya segala macem Tapi untuk kontennya ada yang bantu Ada yang bantu untuk bikin Karena kalau ngandelin kita duang berlima Itu yang ada kejadian tuh kemarin sempat kosong Gak ada artikel, vakum Semuanya kan sibuk semua sih mom sweet mom ini Harusnya mom busy mom Tapi yang paling penting adalah kayaknya pasti dukungan orang terdekat Maksudnya suami Iya Suami mendukung, semuanya bisa time management bisa lancar ya Nah sekarang kalau aku kasih kamu kesempatan untuk menyampaikan kepada sang suami ini Nonton gak sih? Nanti aku suruh nonton deh Iya kalau gak nonton gak apa-apa deh Tapi kan abis gini kamu pulang kamu bisa bilang untuk ke Youtube nonton Kalau aku bilang kamu boleh menyampaikan sesuatu untuk orang di rumah Terutama untuk suami Mau nyampein apa disini? Tentang butuh, apa tentang bentuk dukungan ya? Iya tentang apa aja sebetulnya Tentang mau ngasih tau terima kasih Mau ngasih tau I love you Mau ngasih tau aku bete banget Sama kamu tadi pagi kamu Atau tadi malam kamu ngoroknya kenceng banget Atau sama aja gitu Terus terah kalau boleh menyampaikan sesuatu Itu aja sih paling besarnya buat baby Kalau lagi nonton Beb sayang jangan lupa ya anak-anak Nanti pulang sekolah jemput Karena kan aku lagi pergi Terus udah gitu nanti Kita janji loh hari ini mau nonton Jungle Book Itu bagus banget Iya terus kita mau dinner Pokoknya jangan lupa Jadi tungguin aku di rumah Kamu jangan bikin meeting Jangan bikin acara Pokoknya harus inget janjinya Itu aja sih Oh gitu emang kadang-kadang suka lupa? Lupa dia kadang-kadang sayang Aduh baby tuh apa-apa aja lupa Dia hidupnya tuh gak tau apa-apa Kecuali aku yang ngingetin gitu Oh gitu? Iya Masa sih benar? Enggak juga sih sebenarnya Beb sayang kamu suka lupa-lupa ngedatenya Datenya suka kamu lupain Enggak itu perasaan gimana ya Perasaan cemburu Kadang-kadang seorang istri kan setelah cemburu ya Kalau suaminya suka merhatiin anaknya Jadi dia kalau udah sama anak tuh lupa janji sama istrinya gitu Serius Oh iya ya Kasihkan sama anak Tapi gak apa-apalah yang diperhatiin juga anak sendiri Iya bener ya Yang penting jangan lupa nanti malam ada mau dibilangin lagi gak nih ke sang istri tentang nanti malam Udah tiketnya udah dibeli Oh udah Premier jadi tinggal paling tidur dia Emangnya Mesya kalau nonton film dia harus kau bobo Apalagi di premier pakai selimut ya Iya Kok udah-udah senang sayang aku udah cancel semua meeting ya Oke Jadi nanti kita Kita hepan ya Iya Buang tahun kamu Di apa? Emang ada apa sih hari ini? Kenapa ada harus ngedate-ngedate nonton apa segala macam cancel meeting? Enggak hari-hari emang kita ngedate terus teh Serius kakak baby? Iya Iya kita tiap hari ngedate ya Beb Tapi temannya beda Ada waktu Nah kebetulan ada mal deket rumah jadi lebih enak lagi Iya bersin langsung nyampe ya sayang Hari ini ada sesuatu yang spesial gak om baby? Dari kakak ke om Wah kalau untuk istriku sih spesial terus deh kayaknya Ini aja hadiahnya terus-terusan ini Oh ulang tahun Gak bersih benti dari seminggu yang lalu Dari seminggu lalu? Eh hari ini lagi ulang tahun? Iya Hari ini ulang tahun? Oh I see Hari ini hadiahnya sudah dari minggu lalu Kalau tahu saya Ada hadiah juga Oh thank you Oh baby nyanyi dong Sayang you should be here Thank you Tiap ya Make a wish dulu Udah make a wish belum? Udah Happy birthday Thank you Thank you Tata Muah Muah Thank you Dito Thank you Semuanya thank you Selamat ulang tahun untuk Mesha Semoga di usianya yang hari ini bertambah satu tahun ini semoga semakin bahagia semakin sehat Yang penting kerutan berkurang badan makin kancing Amin Amin Itu buat aku juga deh Amin ya Suami makin sayang Ada yang mau disampaikan gak nih Sang suami tercinta kepada istri? Iya Yang pasti Terus sabar Jadi Istriku Ibu Anak-anakku Terutama sih Harus sabar jadi istriku Karena aku ini stres Orangnya Aku sadar kok Ini ada Ada hadiah Jangan ditutup dulu ya Mbebi ya Hadiahnya boleh kita lihat ya Di layar ada hadiah Kita lihat hadiahnya apa sih untuk si ibu yang ulang tahun ini Ini bisa untuk suami juga Jalan-jalan ke Bali Dan nginepnya di Villa Brawa Bali Serius Gitu deh Terserah deh Mau bawa anak-anak Mau berdua aja bikin anak lagi Juga oke ya Mbebi ya Terserah juga ikut dong Terserahnya ikut juga ke Bali Aku diajak Jadi kita bertiga nih Jangan kapal aduh Aku deg-degan aku diajak honeymoon Sama kalian Mbebi terima kasih ya Thank you so much Tempatnya cantik banget Ini serius Gila udah lama gak kesara Tiba-tiba dapet Kamu Kamu Sempetin waktu Pokoknya harus dipake Harus Pergi sama anak-anak boleh Atau kalau enggak Anak-anaknya titipin disini aja Bener boleh Pergi sama baby juga Ya Terserah kamu deh ya Selamat ulang tahun Sekali lagi yuk Nah Ini kuenya boleh dibawa pulang Terima kasih Nanti vouchernya kita kasih Tapi dari sini kita kasih Tas belanja Waktu kemarin kita Kamu dapet ini gak Belum Aku masih jaman-jaman bantal Oh iya sekarang bener loh Supaya Indonesia semakin bersih Apalagi nanti Kalau nonton Jungle Book Kita mengerti kenapa Kita harus Apa namanya Merawat alam semesta ini Supaya semua semakin nyaman Thank you Tete Terima kasih Oke jangan kemana-mana Masih ada tempat yang lain Tetap disini Tetap disara sehan Thank you Happy birthday Meshya Dari lahir Udah keren 2 kecil